Misteri Wanita Ayah Hai, selamat datang. Bisa jadi, kamu datang kesini tidak sengaja. Tapi jangan pergi dulu. Mungkin saja, pertemuan kita ini adalah takdir yang akan merubah nasib. Jadi, duduk dan dengarkan ceritaku. Ini adalah cerita saat aku berkunjung ke rumah pamanku di Malaysia bertahun-tahun yang lalu. Rumah pamanku ada di sebuah desa yang masuk jauh ke pedalaman. Rumah-rumah di sana masih berbentuk rumah Melayu Sarawak. Rumah ini memiliki tiang yang tingginya beberapa meter untuk menghindari banjir atau serangga berbahaya seperti lipan dan kalajengking. Ada banyak jendela dengan ukiran indah di kayunya. Di desa pamanku, ada sebuah sungai cukup besar yang letaknya sekitar 10 menit jalan kaki dari rumah. Suatu sore, aku ke sungai itu untuk mengambil air dengan jerry can. Namun, ada yang aneh. Air sungainya berbuih banyak sekali seperti sabun. Warna airnya agak biru dan baunya juga menyengat. Ada pabrik jeans di hulu dan mereka membuang limbah warna jeansnya ke sungai tiap sore. Ujar suara dari samping yang mengagetkanku. Aku menoleh ke arahnya. Suara itu berasal dari seorang perempuan muda yang sedang menatapku. Rambutnya hitam panjang. Dia mengenakan gaun lengan panjang berwarna putih dengan panjang selutut. Kakinya tertutup air sungai sampai semata kaki. Saat sungai ini bersih, aku bisa bernafas lega. Katanya, sambil berjalan mendekat ke arahku. Aku mundur selangkah karena merasakan hawa dingin yang tidak biasa ketika dia semakin dekatku. Dia berhenti. Dia berhenti. Dan menatapku dengan ekspresi maku. Aku harap sungainya bersih lagi atau aku akan sangat marah. Walau aku tidak bisa melihat matanya, entah kenapa wajah marahnya membuatku merinding. Tanpa mengatakan apa-apa, dia kemudian berjalan ke tengah sungai. Perlahan, tubuhnya seperti meleleh dan menyatu dengan air sungai. Dia menghilang. Aku langsung lari pontang-panting kembali ke rumah paman. Aku tidak mau melihat ke belakang untuk memastikan apakah yang aku lihat nyata. Jantungku seperti bergenyut di kepala dan nafasku tersengal-sengal. Di rumah, bibi menyambutku dengan segelas air. Kamu kenapa? Haa, hantu di sungai. Ucapku terbata. Keringat mengalir deras di pelipisku. Bibi menghala nafas sambil menggeleng. Pasti penunggu sungainya sudah marah. Semoga paman dan orang tuamu mendapat kabar baik dari rapat. Ucap bibi. Ternyata, orang tuaku mengajakku ke rumah paman karena mereka ingin membantu mencari penyelesaian untuk masalah limbah di sungai tersebut. Desa ini dalam bahaya. Kalau sungainya tercemar, ikan-ikan di sungai akan mati. Tanaman di sekitarnya juga akan rusak. Dan pastinya warga desa ini tidak punya air bersih untuk minum dan mandi lagi. Kata bibi yang aku temui di sungai adalah hantu air. Lebih sering disebut mambang air atau puaka air. Seperti namanya, dia tinggal di air. Biasanya, dia menyerupai perempuan berkulit putih pucat yang tidak pernah keluar dari air. Sering ditemui di danau ataupun sungai. Ia muncul untuk membawa pertanda baik atau buruk tentang lingkungan di sekitarnya. Ketika aku ingat lagi, rasanya masuk akal ketika dia marah karena sungainya kotor. Kita juga akan marah kalau rumah kita dilempari sampah, bukan? Yang jelas, pertemuan dengannya mengubah nasibku. Kurasa, kalau aku tidak bertemu dengannya, aku tetap tak sadar dan tak peduli dengan keadaan sungai. Aku tidak membawa pesan wanita air ke siapapun yang bersedia mendengarkan seperti ini. Mungkin saja, pertemuan kita ini juga takdir yang baik. Sekarang, giliranmu untuk memutuskan. Terima kasih, sudah mampir. Nah, sekarang Kak Rizka mau kasih pertanyaan dari cerita mistis yang telah disampaikan tadi. Pertanyaan satu, salah satu ciri rumah paman yang digambarkan dalam cerita adalah... Pertanyaan dua, menurut cerita tersebut, sungai yang tercemar akan menyebabkan... Pertanyaan tiga, perempuan bergaun putih marah karena... Oke, kalau kamu menyimak ceritanya dengan baik, pasti bisa jawab ketiga pertanyaannya. Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Buat yang mau tahu jawaban dan pembahasan lengkapnya, bisa cek latihan soal bahasa Indonesia Topik Teks Fiksi tentunya hanya di gejarcita.id Ayo, download aplikasi Gejar Cita di Play Store sekarang juga. Gejar Cita, Gejar Ilmu, Rai Cita Terima kasih. Terima kasih telah menonton!